Di atas langit, Qin Chen juga melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pohon ajaib di Wanji memiliki kekuatan suci seperti itu, yang bahkan lebih efektif daripada tembakannya. Pada saat ini, akar yang tak terhitung jumlahnya menyelidiki dunia serangga, dan seluruh dunia serangga tidak dapat menahannya. Tidak peduli bagaimana kaisar serangga mendesak kekuatannya untuk memperbaiki susunan dunia serangga, kekuatan bergulir akan diserap dan ditelan oleh akar pohon ajaib dunia, seolah-olah sedang dipelihara. Ini menakjubkan. Mahaguru yang riang tersenyum dan berkata, Bocah Qin Chen, asal dan luar biasa dari pohon ajaib 10.000 dunia adalah pohon dewa kuno yang lahir ketika alam semesta didirikan. Ada desas-desus bahwa pohon itu lahir dengan kelahiran alam semesta. Juga dikabarkan bahwa pohon ajaib dari 10.000 dunia sebenarnya berasal dari laut alam semesta dan merupakan harta karun di laut alam semesta. Harta karun laut kosmik. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap pohon ajaib wanji. Dia tidak tahu ada rumor seperti itu tentang pohon ajaib wanji. Mahaguru Xiaoyao berkata, Ini hanya rumor, tapi tidak peduli yang mana, satu rumor pasti. Qin Chen menatapnya dan mendengarkan dengan seksama. Yaitu, Dewa Iblis, pendiri dunia Iblis pada tahun-tahun itu, memang keluarga Iblis yang didirikan oleh Tao yang diwujudkan di bawah pohon ini. Dan alasan mengapa dunia Iblis dapat terbentuk juga karena Dewa Iblis menggunakan kekuatan benda ini di tahun-tahun itu. Yang tertinggi yang riang menatap pohon ajaib di dunia dan menghela nafas dengan emosi. Benda ini bisa menciptakan dunia dan secara alami melahap kekuatan dunia. Dengan suara kejatuhan tertinggi yang riang, seluruh dunia serangga mulai runtuh sedikit di bawah akar pohon ajaib. Sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya terletak di bawah pertahanan barisan besar sekarang jelas muncul di bawah mata Qin Chen dan Xiaoyao tertinggi. Yang tertinggi yang riang tersenyum tipis, jika Zerk tidak memainkan kartu lain, saya khawatir mereka tidak dapat membawanya. Ketika kata-kata itu jatuh, maha guru yang riang melambaikan tangannya dengan keras, dan menara yang sunyi itu langsung menekannya. Dengan keras, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai runtuh. Tanpa perlindungan jajaran dunia serangga, bagaimana sarang serangga ini dapat menahan kekuatan supremasi tanpa beban? Sial! Kaisar serangga memuntahkan setegup darah. Dia kaget dan marah. Melihat pemandangan di depannya, dia putus asa. Jika Anda membiarkan yang tertinggi tanpa beban menghancurkan kelompok Zerk yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya akan secara bertahap melemah, dan akhirnya, seluruh dunia Zerk akan hancur total. Memikirkan hal ini, kaisar serangga akhirnya mengatupkan giginya dan matanya menjadi sangat ganas. Panggil leluhur! Dengan auman kaisar serangga, sebelas benteng sarang serangga kuno terdiam sesaat, dan kemudian ada teriakan keras, panggil leluhur. Panggil leluhur! Panggil leluhur! Suara auman datang dari sarang serangga. Boom! 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 Saya melihat bahwa sebelas benteng sarang serangga bersinar bersama, dan rune kuno serta kekuatan bangkit dari mereka. Kekuatan ini tidak langsung terintegrasi ke dalam tubuh kaisar serangga seperti sebelumnya, tetapi langsung berkumpul di langit dunia serangga. Kekuatan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Zerk dikumpulkan oleh mereka, dan sarang serangga yang awalnya penuh teka-teki di dunia serangga meledak ke langit satu demi satu. Dalam sekejap mata, piringan tirai cahaya besar muncul di seluruh langit. Seluruh dis menutupi seluruh dunia serangga. Di piringan tirai tipis, ada semua jenis rune aneh. Pada saat yang sama, suara nyanyian kuno dan misterius tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Ledakan Tiba-tiba, seluruh dunia serangga mulai bergetar dan bergetar secara bertahap, dan kekuatan mengerikan keluar dari piringan tirai cahaya. Kekuatan ini tidak menyerang Kincen, tetapi dengan cepat menembus ke tempat misterius di kedalaman dunia serangga. Ledakan Kekosongan misterius di kedalaman dunia serangga tiba-tiba bergetar, dan napas mengerikan keluar dari bagian terdalam dunia serangga. Pada saat berikutnya, bayangan virtual besar perlahan muncul di dunia. Begitu bayangan virtual ini muncul, kekosongan seluruh dunia serangga mulai bergetar dan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Setengah langkah di depan yang kuat. Bayangan virtual ini sebenarnya adalah yang kuat yang setengah langkah di depan, dan juga pemimpin setengah langkah di depan, jika tidak, ia tidak akan melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Di kejauhan, semua orang kuat dari semua negara menyedot AC. Mereka tidak menyangka bahwa ada orang kuat yang melampaui puncak dalam setengah langkah di antara Zerk. Ini sangat dalam. Kincen juga saling menatap. Tanpa diduga, Zerk masih memiliki sarana seperti itu. Saat ini, bayangan virtual ini memancarkan suasana kuno yang tak tertandingi. Jelas bahwa itu sama sekali bukan orang di era ini. Hei hei, akhirnya aku memanggil leluhurku. Yang tertinggi tanpa beban adalah senyum lembut, yang sama sekali tidak mengejutkan. Lao Su, melihat bayangan virtual, raja serangga dengan cepat memberi hormat, dan sebelas benteng sarang serangga yang tersisa juga memberi hormat dengan hormat kepada bayangan virtual dengan sarang serangga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah bayangan virtual itu bermartabat dan memandangi pohon ajaib di luar dunia serangga. Upil matanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusut pohon ajaib di dunia. Apa yang sedang terjadi? Bayangan virtual itu berkata dengan dingin, apakah kita musuh Zerk, Iblis, dan Teran pada saat yang sama? Dia adalah pilihan terakhir Zerk. Begitu dia terbangun, itu jelas berarti bahwa Zerk telah mencapai waktu hidup dan mati. Kaisar serangga buru-buru berkata, Lao Su, seperti ini, sebuah pikiran dengan cepat memasuki bayangan virtual. Kaisar serangga juga tahu kebenaran dalam sekejap. Aku tidak menyangka orang kuat seperti itu muncul di Teran. Nenek moyang Zerk menghela nafas dan menoleh ke siau-yau tertinggi dan Kin Chen, Teman-teman, saya Zerk telah dikalahkan sekarang. Bisakah Anda memberi saya wajah dan mengekspos masalah ini? Di masa depan, Zerk tidak akan lagi menjadi musuh Terans. Bagaimana dengan dia? Petik 2. Bisakah kita berdamai? Terbuat dari apakah otak nenek moyang Zerk? Kulitnya terlalu tebal? Bukan. Jika Zerk ingin hidup, mereka bisa menukar nyawa mereka. Tertinggi tanpa beban memandang seluruh Zerk, selama semua Zerk yang kuat dari era terakhir menyebarkan asal mereka dan kembali ke langit dan bumi. Pada saat yang sama, generasi Kaisar Zerk ini juga meminta maaf atas kematian, dan Zerk akan menjadi ras yang berafiliasi dengan Teran kita di masa depan. Kita dapat meninggalkan Zerk cara untuk hidup. Ledakan. Seluruh Zerk terkejut dan marah. Semua yang kuat di era terakhir menyebarkan asal-usul mereka. Bukankah ini berarti semua kekuatan kuno Zerk akan mati? Jika bahkan Kaisar serangga membunuh dirinya sendiri, Zerk akan turun langsung dari 10 teratas dari daftar 10 ribu asli menjadi setidaknya 100. Tidak jika Zerk melekat pada Terans, saya khawatir tidak akan ada Zerk di alam semesta. Arogansi. Ledakan. Pada leluhur Zerk, mesin pembunuh yang mengerikan pecah dalam sekejap, dan roh pembunuh yang tak ada habisnya menutupi langit dan menghalangi matahari dalam sekejap mata meskipun Anda adalah orang kuat dari Transendensi setengah langkah, tidak ada satu atau dua Transendensi setengah langkah yang lahir di alam semesta. Pada saat paling mulia tahun itu, tidak ada Transendensi setengah langkah yang mati di tangan leluhur saya. Saya adalah leluhur saya di tahun itu dan akan menjadi serangga. Klan ada di tiga teratas dari daftar 10 ribu klan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Petik 2. Leluhur Zerk bergemuruh, membunuh. Di zamannya, ada banyak orang kuat di alam semesta, dan dia membawa seluruh Zerk ketiga besar dari 10 ribu keluarga dengan kekuatannya sendiri. Seberapa brilian ini, di periode paling mulia di alam semesta, tidak banyak orang yang melampaui yang kuat dalam setengah langkah. Teran saja lahir, seperti pemimpin Sekte Tianji, leluhur pavilion pedang Tong Tian, leluhur pengrajin, dan sebagainya. Di zamannya, semua kelompok etnis bersaing untuk mendapatkan kejayaan. Selama mereka berada di 10 besar dari 10 kelompok etnis, hampir semuanya setengah langkah lagi untuk berkuasa. Bisakah dibandingkan dengan era akhir hukum saat ini? Tertinggi yang riang dengan dingin tersenyum, dulu, dan sekarang-sekarang. Sekarang hanya ada dua cara di depanmu, menyerah atau mati. Bagus, bagus, sepertinya tidak ada diskusi. Arai pengorbanan, nenek moyang Zerk tiba-tiba meraung, dan pelangi yang mengerikan tiba-tiba meledak ke langit di tubuhnya. Biarkan seluruh Zerk menyerah, lebih baik biarkan dia mati. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bocah teran yang sombong, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan deru leluhur Zerk, sederetan cahaya yang mengerikan naik ke langit dan dengan cepat menyatu menjadi piringan tirai cahaya besar antara langit dan bumi. Di meja, orang kuat Zerk lainnya juga mengorbankan kekuatan mereka satu demi satu. Dengan kekuatan mengerikan yang menyatu dari tirai cahaya dis, rune di sekitar tirai cahaya dis tiba-tiba bergetar hebat, gelombang yang sangat mengerikan. Ancaman menyapu turun dari langit. Langit dan bumi bergetar. Di bawah, Qin Chen tampak sedikit bermartabat. Ini adalah arai super yang mengintegrasikan kekuatan yang kuat dari seluruh Zerk. Meskipun leluhur Zerk hanyalah jiwa yang tersisa, ketika dia berintegrasi ke dalam semua kekuatan dari seluruh dunia serangga, itu seperti kebangkitan nyata dari tahun-tahun kuno, dan mesin pembunuh teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Petik 2. Hahaha, kedatangan yang menyenangkan. Maha Guru yang riang gembira dan tidak takut. Sambil tertawa, dia tidak mundur tetapi maju. Dia segera melangkah keluar menuju leluhur Zerk. Boom! Ratusan juta kaki cahaya meledak di menara terpencil di atas kepalanya, dan sangat menekan susunan di atas Zerk. Go! Ledakan! Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa dunia di sekitar meledak secara langsung, dan kekuatan mengerikan menyapu kehampaan selama ratusan juta mil. Semuanya langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Teror! Banyak orang kuat kosmik di kejauhan melihat pemandangan ini dengan ketakutan di mata mereka. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika master tingkat tertinggi terlibat, itu akan dimusnahkan dalam sekejap. Supreme, Anda tidak bisa masuk. Pada saat ini, setelah ledakan besar, Supreme yang riang langsung terguncang mundur ribuan mil. Kuat, layak menjadi leluhur Zerk. Maha Guru yang riang tersenyum. Tubuhnya bergetar dan tiba-tiba melonjak. Halo yang mengerikan adalah kekuatan jiwa bela dirinya. Xiao Yao tertinggi naik dari tempat yang disebut benua Tian Suan ke surga. Di benua itu, cara paling unik adalah roh bela diri, dan Xiao Yao yang tertinggi adalah roh bela diri tiga kehidupan yang paling kuat di benua itu. Berdengung, cahaya kuning bersahaja naik. Ini adalah jiwa bumi, mewakili dunia yang tebal. Kemudian lingkaran hijau lainnya muncul. Inilah jiwa kehidupan, yang dapat memberikan kesembuhan tanpa akhir. Dua sangkar kekuatan roh bela diri menutupi yang tertinggi yang riang, yang membuat napas pada yang tertinggi yang riang melambung dalam sekejap. Keluar, minuman dingin tertinggi yang riang, tangan besar, booming, dalam sekejap, semburan menyapu, berubah menjadi sungai yang mengjulang tinggi dan bergegas keluar. Di sisi lain, leluhur Zerk juga tampak bermartabat. Dia melangkah keluar satu langkah, tubuhnya langsung menyatu dengan piringan tirai cahaya, dan tangannya yang besar meraih dan memotretnya secara langsung. Merobek, kekosongan itu langsung dimusnahkan di bawah genggamannya. Keras, pada levelnya, bahkan aturan tertinggi alam semesta tidak dapat mengikatnya. Mereka tidak perlu berlatih gerakan atau apapun. Mengandalkannya adalah kekuatan avenue murni, ledakan. Kedua kekuatan itu saling bertarung dengan gila-gilaan. Kak, kak, saya melihat piringan tirai tipis di kepala leluhur Zerk, terus-menerus bergetar, dan bahkan mulai retak. Nenek moyang Zerk terkejut dan berkata, apa, kekuatannya tidak bisa menahan kekuatan supremasi tanpa beban. Yang tertinggi yang riang dengan dingin berkata, leluhur Zerk, sekarang, ini bukan waktumu. Kamu telah membawa Zerk ketiga teratas dari daftar 10 ribu keluarga, tetapi kamu tahu, di era hukum ini, aku telah membawa Teran ke puncak daftar 10 ribu keluarga. Apa yang Anda miliki? Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Petik 2 Ham, jangan sombong. Ini baru permulaan. Lihat bagaimana saya bisa membawa Anda di jalan. Nenek moyang Zerk berbicara, suaranya sombong, penuh dengan kekuatan tertinggi, dan segera membuat kebanyakan orang ingin berlutut. Mereka hanya merasa bahwa keberanian mereka akan hancur. Leluhur Zerk, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu terpisah? Tertinggi yang riang mencibir, mengambil inisiatif lagi, menekannya dengan satu tangan, mengubahnya menjadi piring gerindra yang menghalangi langit dan matahari, dan menekannya ke arah leluhur Zerk. Krune kuno muncul di batu kilangan, melampaui ketinggian aturan, seolah mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Master tertinggi itu segera melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Ini adalah setengah langkah di luar puncak, yang kuat keluar untuk mengeluarkan sihir. Jika mereka menyentuh sedikit, mereka mungkin dapat membuka pintu menuju transendensi. Orang yang melampaui yang kuat melampaui aturan alam semesta, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan aturan. Ini adalah jalan dari diri yang riang dan tertinggi. Nenek moyang Zerk secara alami tidak takut dan melambaikan tangan untuk menemui mereka. Ledakan, 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 sangat mengerikan bahwa dua setengah langkah melampaui yang kuat untuk bertarung. Alam semesta tercabik-cabik, seolah-olah akhir kelaparan akan datang. Dalam pertempuran mereka, asal-usul alam semesta juga berkumpul untuk membentuk guntur yang mengerikan. Guntur ini sangat mengerikan. Mereka dengan cepat berkumpul dan berdentang, dan mereka sangat ditekan terhadap mereka. Alam semesta tidak bisa mentolerir orang kuat seperti itu untuk bertindak liar antara langit dan bumi. Transcendensi setengah langkah adalah yang kuat yang benar-benar dapat menghancurkan dunia ini. Jika muncul, itu akan menjadi sasaran alam semesta, dan jika bertarung, itu akan menjadi bumerang kuat oleh alam semesta. Tapi sekarang dua kekuatan besar mengabaikannya dan hanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Boom! Di dunia serangga, kekuatan mengerikan bangkit dan terus berintegrasi ke dalam tubuh leluhur Zerg untuk memberinya energi. Kedua belah pihak saling bertarung dan bahkan pada satu waktu. Satu, Sisi, Qin Chen melihat dengan hati-hati. Dia melihat bahwa dalam hal kekuatan, riang tertinggi sebenarnya di atas leluhur Zerg. Tidak peduli seberapa kuat leluhur Zerg, itu hanya jiwa yang tersisa. Yang paling penting adalah leluhur Zerg menyatukan seluruh Zerg. Kekuatan dunia, ini setara dengan pertempuran tertinggi tanpa beban di seluruh Zerg dengan kekuatan satu orang. Di satu sisi, Qin Chen melihatnya dan tiba-tiba menghilang. Su, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di depan leluhur Zerg, dan pedang terpotong dalam sekejap. Ledakan, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi dengan cepat berkumpul. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa pedang ki berlama-lama di seluruh langit berbintang kosmik. Akhirnya, itu berkumpul di depan Qin Chen dan membelah leluhur Zerg dalam sekejap. Kakek, hati-hati. Kaisar serangga berkata ketika dia melihatnya. Ham, itu hanya anak manusia kecil. Dia juga liar di depan leluhurnya. Apakah tidak ada orang di keluarga Teranmu? Ketika leluhur Zerg melihat tangan Qin Chen, wajahnya tenggelam, tetapi dia tidak terlihat terkejut. Menurut pendapatnya, Qin Chen masih sangat muda. Gelombang apa yang bisa dia buat? Berdengung. Saya melihat bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tirai cahaya dis dan berubah menjadi sinar cahaya besar dalam sekejap. Kekuatan berkas cahaya ini luar biasa, dan langit dan bumi di sepanjang jalan langsung terkoyak hingga membuka celah besar. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Qin Chen mencibir dan tidak menghindar. Armor tak terlihat muncul di permukaan tubuhnya, dan pedang berkarat misterius di tangannya jatuh dengan ganas. Dengan raungan, pedang karat misterius di tangan Qin Chen dipotong dengan keras pada tirai cahaya cakram di depan leluhur Zerg. Sebuah klik terdengar, tirai cahaya dis bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan bergegas pergi dalam sekejap. Dis yang mengerikan tirai cahaya tidak dapat menghentikan kekuatan ini dan membuatnya bergegas ke tubuh leluhur Zerg. Pada saat yang sama, serangan yang dilepaskan oleh leluhur Zerg juga telah datang ke Qin Chen. Dengan keras, seluruh orang Qin Chen langsung tertelan di dalamnya. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang menyala, dan serangan yang menelan Qin Chen terbelah dua, dan sesosok manusia terbang keluar darinya. Ini Qin Chen. Pada saat ini, kekuatan Totem Kaisar Dewa melonjak pada Qin Chen. Semua kekuatan diisolasi dari Totem Kaisar Dewa, dan seluruh orang tidak terluka. Di sisi lain, leluhur Zerg tidak seberuntung itu. Leluhur Zerg yang telah menahan serangan dari yang tertinggi yang riang diserang oleh Qin Chen. Dia segera membuat senandung yang membosankan dan terbang mundur. Setelah mundur sejauh ribuan mil, dia menstabilkan tubuhnya dan meraung. Kekosongan di belakangnya bergetar hebat, dan seluruh dunia serangga meraung di bawah serangan ini. Rasa sakit yang tajam datang. Dia melihat ke bawah kelengannya. Pada saat ini, ada retakan di lengannya. Bagaimana mungkin, Nenek Moyang Zerg terkejut bahwa seorang pria yang setengah terpisah bisa menyakitinya. Sebaliknya, pihak lain tidak terluka. Sial, hati-hati, leluhur tua, utra ini adalah arogan umat manusia yang meningkat. Bahkan leluhur lama klan iblis Yuanmo tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Penghancuran klan iblis kali ini memiliki hubungan yang hebat dengan orang ini. Kaisar serangga bergegas untuk mengingatkan. Apa? Nenek Moyang Zerg terkejut dan menatap Qin Chen. Dengan kultifasinya, dia bisa melihat usia Qin Chen dalam sekejap. Dia terkejut. Ada apa dengan kekuatan top muda di dunia? Su, pada saat ini, tubuh Qin Chen bergoyang dan langsung muncul di samping Maha Guru Xiaoyao. Dia berkata dengan lemah, Tuan Senior Xiaoyao, aku akan membantumu. Oke, buat, keputusan cepat. Aku akan menjeratnya dan kamu bisa menghancurkan formasi dunia serangga. Maha Guru Xiaoyao mengangguk pada Qin Chen. Segera, dia melangkah keluar dan tiba-tiba mendesak menara liar. Boom, dia melihat menara liar itu dengan cepat menjadi mengjulang. Di antara langit dan bumi, rune kuno yang luas muncul, rune ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menekan dunia. Sekarang mereka berkumpul bersama, yang segera membuat menara sunyi meledak suasana penindasan untuk segala usia. Ledakan, pagoda besar itu ditekan seperti punggung yang patah di langit. Jika pukulan seperti itu jatuh, seluruh dunia serangga akan hancur dan hancur dalam sekejap. Penampilan leluhur Zerk sangat berubah. Dia tidak bisa peduli tentang hal lain lagi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak dengan marah, buka. Ledakan, dua lengan besar langsung menopang pagoda besar itu. Di bawahnya, banyak ahli di dunia serangga mendesak sarang serangga. Dalam gemuruh, kekuatan mengerikan meledak dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mengalir ke tubuh leluhur Zerk. Nenek moyang Zerk hari ini hanyalah satu jiwa. Tanpa restu dari seluruh dunia serangga, bagaimana mereka bisa menahan serangan dari pemimpin yang riang yang setengah langkah di luar puncak. Ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, tubuh Kin Chen bergetar dan menyapu dunia serangga dalam sekejap. Sialan, hentikan dia. Nenek moyang Zerk meraung dan meraung. Di dunia serangga, beberapa sarang serangga segera berbalik, dan banyak cahaya berkumpul bersama dan menembak ke arah Kin Chen. Asal waktu, Kin Chen segera mendesak asal usul waktu. Dengan suara mendengung, laju aliran waktu antara langit dan bumi melambat, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak mengeras. Mengambil kesempatan ini, Kin Chen memotong, ledakan, pedang karat misterius dipotong pada leluhur Zerk. Dalam ledakan yang luar biasa, leluhur Zerk meledak dalam sekejap. Tanpa menunggu dia menstabilkan tubuhnya dan memanfaatkan kesempatan, dia mendesak menara gurun. Boom! Menara gurun besar itu jatuh dengan keras. Wajah leluhur Zerk berubah dan bergegas meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dengan keras, tubuhnya hancur lagi. Titik, kekuatan kekerasan membuat jiwanya yang tersisa bergetar hebat. Uff! Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya, dan dia langsung terluka parah. Sial! Wajah leluhur Zerk menjadi sangat jelek untuk sesaat, tercelah bagi kalian berdua untuk melawanku bersama. Tercelah! Kin Chen berhenti dan berkata dengan dingin, bukankah itu berarti bagimu untuk menggabungkan kekuatan semua yang kuat di dunia serangga? Selain itu, apa moralitas untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu? Suara itu jatuh, tubuh Kin Chen bergetar dan menghilang lagi. Tidak baik, Nenek Moyang Zerk terkejut. Pada saat ini, dia bahkan kehilangan jejak Kin Chen. Pada saat ini, Xiao Yao tertinggi tidak memberi leluhur Zerk kesempatan, dan Menara Gurun jatuh lagi. Persetan, Nenek Moyang Zerk sangat marah sehingga mereka akan bersumpah. Ini sangat mengganggu. Terlepas dari hal lain, dia menggerakkan tangannya di atas kepalanya. Dengan raungan, kekuatan besar menekannya. Bentuk tubuh leluhur Zerk dengan cepat tenggelam dan mengertakkan gigi. Pada saat ini, roh pedang tajam melintas di belakangnya, dan perasaan krisis yang kuat melanda. Nenek Moyang Zerk berbalik dengan cepat dan bersenandung. Dua rune aneh tiba-tiba muncul di pupilnya, yang terdiri dari serangga padat yang tak terhitung jumlahnya. Ya, itu membuat orang merasa menyeramkan untuk sesaat. Ledakan, serangga yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan cepat dan membungkus roh pedang yang mengerikan itu dalam sekejap. Zerk ini bukan makhluk nyata, tetapi setengah langkah di luar. Asal-usul Nenek Moyang Zerk, Ham, nak, akhirnya aku menangkapmu. Nenek Moyang Zerk tahu bahwa ini bukan cara untuk melanjutkan, jadi mereka dengan sengaja mengungkapkan kekurangan mereka dan meminta Kin Chen untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, senyum di wajahnya tidak jatuh, tetapi mengeras dalam sekejap. Karena apa yang dia jebak hanyalah pedang berkarat yang misterius, Kin Chen benar-benar menghilang. Pada saat ini, bayangan samar muncul di pedang karat misterius, yang didorong oleh iblis pedang. Bagaimana dengan anak laki-laki itu? Nenek Moyang Zerk tercengang. Tidak baik, dia tiba-tiba terkejut. Sebelum pikirannya jatuh, rasa krisis yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia berbalik dengan cepat untuk melawan, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat satu telapak tangan dibanting di dadanya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi mengalir ke tubuh leluhur Zerk. Nenek Moyang Zerk langsung ketakutan. Jika dia tidak bisa menghentikan serangan Kin Chen, dia pasti akan dimanfaatkan oleh yang tertinggi tanpa beban. Pada saat ini, dia telah mengabaikan orang lain dan secara langsung mendesak kekuatan jiwa aslinya, dan kekuatan jiwa yang kuat meledak dalam sekejap. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan gila-gilaan. Kekuatan jiwa leluhur Zerk langsung menembus serangan Kin Chen dan langsung terlintas di benak Kin Chen. Bocah Bau, tidak peduli seberapa kuat kamu, jiwamu hanyalah puncak tertinggi. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku, pria kuat yang setengah di luar puncak? Bahkan jika itu hanya pembagian jiwa, itu sudah cukup untuk membunuh jiwamu. Leluhur Zerk meraung. Dengan raungannya, kekuatan jiwanya menyapu langsung menuju lautan jiwa Kin Chen seperti lautan. Ledakan. Laut jiwa Kin Chen tiba-tiba menggulung ombak yang kasar. Betulkah? Melihat jiwa leluhur Zerk memasuki lautan jiwanya sendiri, Kin Chen tidak terkejut, tetapi menunjukkan cibiran. Di luar sumber, dia berkata dengan dingin. Dengan suaranya yang jatuh, asal hitam di benak Kin Chen tiba-tiba bangkit. Begitu asal hitam muncul, napas detasemen yang mencekik menutupi Kin Chen. Napas terpisah ini dengan kekuatan palpitasi yang mengerikan membungkus jiwa leluhur Zerk dalam sekejap dan mulai dengan cepat melahap jiwa leluhur Zerk. Bagaimana mungkin menyingkirkan kekuatan asal? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan menghilangkan asal di tubuh Anda dengan puncak kecil? Nenek Moyang Zerk tampak kusam dan ketakutan. Dia telah merasa bahwa sumber detasemen di lautan jiwa Kin Chen adalah kekuatan detasemen yang sebenarnya, yang jauh di atas semangatnya. Satu tarikan nafas saja sudah membuat jiwanya bergetar. Hanya saja, bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan detasemen di tubuhnya? Pada saat ini, leluhur Zerk benar-benar ketakutan. Dalam ketakutan, dia memanipulasi divisi jiwa dan bergegas kembali untuk meninggalkan lautan jiwa Kin Chen. Saya tidak mampu membelinya. Saya tidak mampu membelinya sama sekali. Ingin pergi. Kin Chen mencibir. Dia datang kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Apa yang dia pikirkan tentang lautan jiwanya? Tempat pembakaran. Kin Chen segera mendesak sumber detasemen dalam pikirannya. Dengan suara mendengung, nafas tak berujung langsung menyelimuti seluruh lautan jiwa. Dengan keras, jiwa leluhur Zerk menghantam jiwa Kin Chen di kekosongan di luar negeri, dan langsung pusing. Pada saat berikutnya, detasemen dari asal ini langsung menyelimuti jiwa leluhur Zerk, dan mulai secara paksa memurnikan jiwa leluhur Zerk. Ah, kekuatan membelah jiwa leluhur Zerk ini segera membuat teriakan melengking, mencoba melarikan diri dari pemurnian debukin. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan leluhur Zerk, bahkan, jika dia setengah langkah di luar puncak, dia bukan super kuat. Bagaimana dia bisa menolak pemurnian Kin Chen? Dalam sekejap, kekuatan membelah jiwa dari leluhur Zerk ini dilahap dan disempurnakan oleh Kin Chen dalam sekejap. Ledakan, napas di laut jiwa Kin Chen melonjak dalam sekejap. Setelah menelan kekuatan membelah jiwa leluhur Zerk, kekuatan jiwa Kin Chen sangat terpelihara, dan napas detasemen setengah langkah dipancarkan dengan samar. Leluhur Iblis Hitam adalah orang yang sangat kuat dari keluarga kegelapan. Meskipun asalnya dipecah menjadi Kin Chen oleh orang kuat misterius Suhai, Kin Chen tidak dapat disempurnakan secara langsung. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang sangat kuat di luar alam semesta. Sebaliknya, itu adalah kekuatan leluhur Zerk, yang setengah langkah di luar puncak, yang dapat ditelan oleh Kin Chen dan menjadi kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, napas yang mengerikan pecah pada Kin Chen, yang selangkah lebih dekat ke detasemen setengah langkah. Di luar, uff, setelah Kin Chen menelan jiwa, leluhur Zerk segera memuntahkan seteguk darah. Dengan keras, dagingnya retak, dan napasnya melemah dalam sekejap. Sebagai leluhur kuno, yang dia tinggalkan hanyalah roh. Sekarang roh telah terluka dan napasnya sangat berkurang. Lao Tzu, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga di bawah melihat pemandangan ini, dan masing-masing tampak ketakutan dan panik. Tepat sebelum keterkejutan dan kemarahan mereka turun, Maha Guru Xiaoyao melangkah keluar satu langkah. Dengan keras, dia mengendalikan menara gurun dan secara langsung menekan leluhur dunia serangga. Pada saat yang sama, nafas gelap dari semangat bela diri naik pada Maha Guru Xiaoyao. Ini adalah yang terkuat dari tiga roh bela dirinya. Qin Chen, aku memancing leluhur Zerg. Aku tidak berharap kamu menyerap kekuatan satu sama lain di depanku. Itu terlalu murah, bukan? Tertinggi tanpa kata-kata yang riang berkata, dan segera mendesak jiwanya untuk melahap roh bela diri. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti leluhur Zerg dalam sekejap dan mulai melahap kekuatannya. Ah, Nenek Moyang Zerg meraum marah dan tampak kaget dan marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena dia, leluhur besar klan Zerg, diperlakukan sebagai ikan dan dibiarkan dibantai oleh orang lain. Dia buru-buru mendesak kekuatan seluruh dunia serangga untuk membebaskan diri dari belenggu dan phagocytosis supremasi riang, tetapi sebelum dia bisa berhasil, Qin Chen menyerangnya lagi dan memukulnya dengan pedang. Semangatnya gemetar dan hampir kehabisan akal. Awalnya, leluhur Zerg sudah berjuang di bawah kekuatan supremasi tanpa beban. Sekarang Qin Chen bergabung dalam pertempuran dan segera membuatnya tidak bisa bertahan. Kamu, tercelah, Nenek Moyang Zerg meraum. Berarti, Qin Chen mencibir, tetapi mengabaikan pihak lain dan terus mendesak kekuatan totem dari sembilan kaisar dewa surgawi. Kekuatan totem kaisar dewa dikombinasikan dengan kekuatan pedang dan iblis, seperti bilah tajam, menembus tubuh leluhur Zerg. Uff, leluhur Zerg segera mencipratkan darah, dan dengan keras, tubuhnya langsung roboh. Jika orang ini berada di masa jayanya, dikombinasikan dengan kekuatan seluruh dunia serangga, dia mungkin bisa melawan Qin Chen dan mereka. Sekarang hanya ada satu roh yang tersisa, bagaimana dia bisa melawan upaya bersama Qin Chen dan yang tertinggi tanpa beban. Segel dunia, Dengarkan perintahku. Mulai sekarang, Zerg akan menyegel dunia. Mereka tidak akan pernah lahir tanpa setengah langkah. Nenek moyang Zerg mengeluarkan raungan nyaring. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, seluruh dunia serangga tidak akan ada. Dia segera mengatupkan giginya. Pada saat yang sama, napasnya berfluktuasi hebat dalam sekejap. Dia meledakan dirinya dalam sekejap. Ledakan. Setengah langkah mengerikan di luar sumber puncak meledak dalam sekejap dan bergegas ke Qin Chen dan Xiao Yao tertinggi. Lawan musuh dengan kematian. Ledakan. Suara ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia serangga, menelan Qin Chen dan Xiao Yao tertinggi dalam sekejap. Seberapa mengerikan ledakan diri seorang pria kuat yang setengah langkah di luar puncak. Mustahil untuk membayangkan bahwa pada saat ini, kekuatan ini tersapu dan seluruh dunia runtuh secara langsung. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan merasakan kekuatan seperti itu dan terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Kekuatan seperti itu menyapu, seolah-olah telah menekan usia dan menyapu delapan tanah terlantar. Bahkan jika itu ratusan juta mil jauhnya, masih sulit untuk bernapas, dan para dewa dan jiwa gemetar. Nenek moyang dunia serangga begitu bertekad sehingga dia mau meledakkan dirinya sendiri. Demi kelompok etnis, apakah kejam meledak secara langsung? Tidak heran orang ini bisa menjadi leluhur terkuat Zerk pada waktu itu dan memimpin Zerk ketiga besar dari puluhan ribu ras. Merasakan kekuatan seperti itu, banyak orang kuat berubah warna dan menghela nafas satu demi satu, tampak terkejut. Asal-muasal ledakan diri, yang sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada seorang pun di sini yang berani melakukan langkah seperti itu dengan mudah, tetapi leluhur Zerk melakukannya, dan masih tidak ada keraguan. Bagaimana orang tidak terkejut? Ledakan. Dalam ledakan yang mengerikan, kekuatan tak berujung menyapu seluruh dunia serangga. Dari seluruh dunia serangga, kekuatan bangkit satu demi satu. Kekuatan-kekuatan ini dengan cepat terintegrasi dengan alam semesta. Pada saat yang sama, bau dunia serangga mulai menghilang perlahan dalam persepsi semua orang. Ini seperti dunia serangga akan menghilang di alam semesta ini. Tutup batasnya. Semua orang terdiam. Kata seperti itu tidak asing bagi yang kuat dari semua ras di alam semesta. Yang disebut penutupan batas adalah menyembunyikan seluruh batas dari alam semesta. Setelah disembunyikan, itu tidak akan dapat menarik terlalu banyak energi dari alam semesta, tetapi hanya dapat mempertahankan. Kelangsungan hidup dasar. Dengan kata lain, begitu perbatasan ditutup, jumlah total asal di seluruh batas etnis hanya dapat mempertahankan paling banyak satu kuantitas, tetapi tidak dapat berkembang. Artinya, kelompok etnis ini pasti akan menurun secara perlahan. Dapat dikatakan bahwa penutupan suatu kelompok etnis mewakili penghapusan bertahap bunuh diri kronis dari alam semesta. Kecuali dunia serangga dapat menghasilkan kekuatan lain. Nenek Moyang Zerk jelas membuat rencana ini. Jika dia meledakkan tubuhnya, secara alami akan ada asal yang tersisa di dunia serangga. Dengan energi yang ditinggalkan oleh leluhur Zerk, jika ada kebanggaan yang tak tertandingi di dunia serangga, dia mungkin tidak dapat merasakannya di masa depan. Kekuatan leluhur Zerk dapat membuat terobosan. Meledak dengan sendirinya sebagai ganti masa depan kelompok. Dalam hal ini, Nenek Moyang Zerk memang luar biasa dan burung hantu. Desahan yang kuat. Tidak peduli apa yang dilakukan leluhur Zerk, gerakannya saat ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Saat itu, seringai tiba-tiba terdengar. Asal mula ledakan diri. Apakah Anda masih ingin menghidupkan kembali kelompok etnis? Pikiran Anda terlalu sederhana. Ledakan. Antara langit dan bumi, pohon ajaib tiba-tiba melambaikan cabang dan daunnya. Ranting dan daun di seluruh langit datang dengan cepat seperti tanaman merambat dan dengan cepat terperangkap dalam gelombang ledakan. Kemudian, sosok siau-yau tertinggi dan Kin Chen keluar perlahan dalam ledakan. Sekarang, Anda dapat melihat menara langit yang tandus di kepala maha. Guru yang riang. Telapak tangannya melahap jiwa seni bela diri. Kekuatan kuat melahap-melahap energi mengerikan dari leluhur Zerk, dan Kin Chen mengendalikan pohon ajaib Wanji. Akar pohon ajaib Wanji seperti langit dan bumi. Jaring menutupi dunia. Energi mengerikan dari nenek moyang Zerk tidak bisa menyingkirkan ikatan Kin Chen sama sekali. Ledakan. Napas mengerikan Kin Chen naik, dan napas setengah langkah yang terpisah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tonik. Harus dikatakan bahwa asal-usul leluhur Zerk sangat kuat. Untuk Kin Chen, asalnya adalah kekuatan yang paling diperlukan sekarang. Yang tertinggi yang riang juga menelan kekuatan ini. dan napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Awalnya, napas yang tersapu oleh ledakan diri leluhur Zerk ditelan oleh dua orang, dan mereka menelannya. Adegan seperti itu hanya mengejutkan orang lain di sekitarnya. Ini spesial. Angsa liar mencabuti bulunya. Halo. Kin Chen menghembuskan napas panjang, dan napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Berdengung, pedang karat misterius muncul di tangannya, mengeluarkan bau yang mengerikan. Setelah perang dunia pertama, napas Kin Chen terputus lagi, dan kemudian Kin Chen berbalik untuk melihat dunia serangga. Di bagian bawah dunia serangga, kaisar serangga membawa banyak orang kuat di dunia serangga untuk melihat pemandangan seperti itu. Matanya terbelah dan hatinya berdarah. Ini adalah energi ledakan diri leluhur saya. Kekuatan seperti itu akan melahirkan orang kuat semi terpisah di dunia serangga di masa depan dan memimpin Zerg mereka menuju kejayaan lagi. Tapi sekarang mereka telah ditelan oleh Kin Chen dan Mahaguru Xiao Yao, meninggalkan mereka hanya beberapa sampah, yang membuat mereka merasa tertekan dan akan muntah darah. Aku Zerg, akan kembali suatu hari nanti. Kaisar serangga berkata dengan suara dingin, membunuh. Ham, Zerg masih ingin menutup perbatasan. Pedang Kin Chen berdentang dan berkarat di matanya. Dalam suara pedang, dan pada saat ini, napas detasemen setengah langkah naik ke langit, dan napas detasemen setengah langkah menyembur dalam sembilan hari dan sepuluh tempat pada saat ini. Pada saat ini, sepertinya ada pengemudi kuat kelas dunia. Itu sama. Setelah menelan kekuatan leluhur Zerg, Kin Chen telah mampu sepenuhnya mengerahkan kekuatan pedang karat misterius. Semua orang melihat pedang karat misterius di tangan Kin Chen, yang dipenuhi dengan tenda hitam yang mempesona, dengan kekuatan transenden yang mekar dan kekuatan yang melonjak cukup untuk memotong dunia. Rasakan kekuatan detasemen yang agung dan energi, yang membuat banyak orang kuat yang hadir menghirup AC, karena di pedang ini, orang-orang samar-samar tampak melihat patung detasemen, yang akan datang, dan naga bergerak kemana-mana. Dunia, sungguh detasemen yang kuat. Merasakan kekuatan detasemen seperti itu, seorang pria kuat memandang Kin Chen dengan heran dan berkata, apa kekuatan putra ini. Dengan suara, Dang Kin Chen mendesak pedang karat misterius dan memotongnya ke dunia serangga di bawah. Ledakan, bersama-sama, tampaknya mengguncang pedang ki yang dapat membelah alam semesta, dan seluruh dunia serangga bergetar hebat. Pada saat yang sama, kekosongan kosmik juga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh di bawah pedang Kin Chen. Kin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia melanjutkan dengan pedang ini, tidak hanya dunia serangga yang akan dihancurkan, tetapi juga kekosongan kosmik di sekitarnya akan dihancurkan. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Maha Guru Xiao Yao datang ke Kin Chen dan sedikit menekan pedang karat misterius di tangan Kin Chen, jika tidak dia akan terus bertarung. Maha Guru Xiao Yao memandang Kin Chen dan berkata dengan lemah, menutup dunia mewakili integrasi penuh ke alam semesta dan tidak lagi menyerap kekuatan dari asal-usul alam semesta. Dengan kata lain, jika Anda memaksa tangan Anda, Anda pasti dapat memotong dan meledakkan dunia serangga, tetapi dunia kosmik ini juga akan sangat trauma. Dunia yang telah dikandung Zerg selama ratusan juta tahun akan runtuh dengan seranganmu dan menimbulkan kerusakan berat pada asal-usul alam semesta. Kin Chen terdiam. Tidak heran Nenek Mo Yang Zerg berani meledakkan diri mereka sendiri secara langsung dan membiarkan dunia serangga menyegel dunia. Ternyata penutupan dunia benar-benar terintegrasi dengan alam semesta. Jika dunia serangga dihancurkan secara paksa, itu sama saja dengan pukulan berat bagi asal-usul alam semesta. Dan sekarang asal-usul alam semesta tidak bertahan terlalu banyak kerusakan. Tapi untungnya, ledakan diri leluhur Zerg juga telah memulihkan banyak asal-usul alam semesta. Kalau begitu bisakah kita membiarkan dunia serangga ini bertahan? Kin Chen mengerutkan kening dan menatap Xiao Yao tertinggi. Charefri Supreme memandangi dunia serangga yang menghilang dan tersenyum. Jika dia mencontohkan, kadang orang tidak tahu bahwa ketika krisis datang, mereka sering melakukan apa saja seperti burung unta yang mengubur kepala mereka di pasir. Sebaliknya, mereka mengikat diri dalam kepompong dan membiarkan satu sama lain membunuh dan memotongnya. Maksud kamu apa? Kin Chen mengerutkan kening, dan yang tertinggi yang riang tampaknya berarti sesuatu. Ayo, tidak ada yang tinggal di sini. Yang paling riang tidak menjawab dan berbalik. Kin Chen melihat dunia serangga berangsur-angsur menghilang, dan segera berbalik dan pergi. Sekarang dunia serangga telah ditutup, dan menyerang dunia serangga sama saja dengan menyerang asal-usul alam semesta, secara alami tidak ada artinya menyerang. Ledakan, yang tertinggi yang riang merobek kehampaan, dan sebuah sungai besar muncul. Yang tertinggi yang riang melangkah ke dalamnya. Ini adalah sungai ruang yang panjang. Melalui sungai ruang yang panjang, Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mencapai tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Melihat ini, Kin Chen juga langsung pergi ke sungai ruang angkasa yang panjang. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kin Chen memasuki sungai panjang ruang untuk pertama kalinya. Ledakan, ketika Kin Chen mengamati sekeliling, kekuatan mengerikan dari sungai ruang angkasa yang panjang menyapu dirinya dalam sekejap. Kekuatan seperti itu sangat mengerikan, seperti pisau tajam, terus-menerus memotong tubuh Kin Chen. Bahkan dengan kekuatan Kin Chen saat ini, Anda dapat merasakan jejak perlawanan. Sungguh kekuatan luar angkasa yang kuat. Debu Kin berubah warna. Perlu dicatat bahwa sungai panjang ruang tidak dapat dengan mudah diloloskan oleh master tingkat tertinggi. Hanya orang kuat seperti Kin Chen dan Xiao Yao yang tertinggi yang bisa berenang di dunia seperti sungai panjang ruang angkasa. Sungai ruang angkasa yang panjang ini menghubungkan langit dan wilayah alam semesta. Anda hanya perlu merasakannya dengan hati Anda, dan Anda dapat merasakan posisi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Cara Free Supreme menjelaskan, Kin Chen akan melepaskan kesadaran ilahinya. Boom! Dalam sekejap, Kin Chen merasa bahwa banyak pesan telah dikirimkan di sungai yang panjang, mewakili transmisi informasi dari setiap posisi spasial, yang membuat Kin Chen sedikit berubah. Di sungai ruang angkasa yang panjang ini, setetes air mungkin mewakili batas. Melalui kekuatan spasial ini, Anda dapat memasuki langit dan bumi manapun di alam semesta. Ledakan, pemimpin tertinggi yang riang memimpin di depan, sementara Kin Chen mengikuti. Mereka terbang dengan cepat di sungai ruang angkasa yang panjang. Tepat setelah terbang sesaat, alis, Kin Chen sedikit berkerut, maha guru yang riang, ini sepertinya bukan arah klan tulang dan klan hantu. Dia berpikir bahwa riang tertinggi akan membawanya ke dua keluarga lainnya, seperti keluarga tulang atau keluarga hantu, tapi sekarang tidak terlihat seperti dua keluarga sama sekali. Maha guru yang riang tersenyum dan berkata, kita tidak akan pergi ke klan tulang dan klan hantu. Jika tebakanku benar, klan tulang dan klan hantu telah ditutup sejak saat kerajaan serangga ditutup. Warnanya putih di masa lalu, dan sekarang kita akan kembali ke kota aliansi manusia. Kota Renmeng, ya, sudah waktunya untuk mengubah tatanan alam semesta ini. Ledakan, mereka terus bola balik melalui sungai panjang angkasa. Saya tidak tahu berapa lama. Yang paling riang tiba-tiba mendongat dan berkata, ini dia, yang tertinggi tanpa beban langsung merobek kekosongan. Dan melangkah keluar, dan Qin Chen mengikutinya keluar. Disajikan di depan Qin Chen adalah kekosongan besar dalam setahun. Benua yang luar biasa disajikan di depan Qin Chen. Ini adalah kota terpenting di parlementeran, kota Renmeng. Kota Liga adalah inti dari parlementeran dan tempat terpenting bagi semua ras Liga untuk mengadakan pertemuan. Saya telah melihat yang mulia Xiao Yao. Melihat maha guru Xiao Yao, banyak orang kuat yang menjaga di tempat kejadian berubah warna dan memberi hormat satu demi satu. Sejak maha guru Xiao Yao mengalahkan dewa leluhur, mereka telah menjadi pemimpin aliansi Teran. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Qin Chen di satu sisi. Saya telah melihat Tuan Qin Chen. Orang-orang ini juga bergegas untuk memberi hormat. Apa yang terjadi di dunia iblis dan dunia serangga telah lama terdengar di sini untuk pertama kalinya. Sekarang Qin Chen tampaknya menjadi orang kedua dalam keluarga Teran setelah Xiao Yao. Permisi, beri saya perintah. Semua orang di bawah komando Teran, serta banyak orang kuat di Teran, segera datang ke parlement Teran. Kata komando tertinggi Riang. Ya, orang-orang itu bergegas memberi hormat. Bagaimana dengan kelompok etnis di bawah aliansi iblis? Hui Xiao Yao tertinggi, klan tulang dan klan hantu telah menutup batas. Adapun kelompok etnis lain, mereka yang dapat menutup batas juga telah menutup batas. Mereka yang tidak dapat menutup batas, kekacauan tertinggi dan pengrajin ilahi tertinggi, mereka pergi berperang. Segera, yang tertinggi datang. Dia adalah salah satu yang kuat dari kota aliansi yang tertinggal. Dia bergegas melapor. Baiklah, mari kita kembali ke kota Renmeng setelah mereka selesai. Ya, orang kuat Tera memberi hormat lagi. Qin Chen, ayo pergi. Suara itu jatuh, dan Xiao Yao tertinggi pergi lagi bersama Qin Chen. Ledakan, mereka kembali melintasi sungai panjang ruang angkasa. Kali ini, mereka datang ke tempat lain hanya beberapa saat kemudian. Surga, apa yang dibawa Qin Zichen ke dunia surga dan bumi? Apakah kamu tahu bagaimana surga terbentuk? Tertinggi tanpa beban memandang cakrawala di depannya dan berkata dengan sedikit emosi. Ini, Qin Chen memiliki beberapa keraguan. Bagaimana surga muncul? Bagaimana mungkin yang tertinggi tanpa beban menanyakan pertanyaan ini? Sejauh yang dia tahu, dunia surga pernah menjadi tempat di mana ribuan keluarga di dunia bawah melonjak, dan kemudian menjadi base camp ras-ras manusia, yang setara dengan dunia iblis ke keluarga iblis, dan dunia surga juga setara dengan dunia manusia. Jadi, alam dibuat oleh manusia kuat kuno dari ras manusia. Apakah ada rahasia lain? Kamu bisa bertanya pada orang-orang di tubuhmu. Kata tertinggi Riang dengan senyum. Orang di dalam, ledakan, dalam tubuh Qin Chen, Honghuang Zulong muncul dalam sekejap. Saya telah melihat maha guru yang riang. Begitu Chen Sisi dan Sangguan Waner muncul, mereka memberi hormat sedikit. Sama-sama, maha guru Xiao Yao memandang Chen Sisi dan Sangguan Waner dan berkata sambil tersenyum, pria berbakat dan wanita cantik. Terima kasih, Tuan Xiao Yao. Chen Sisi tersenyum. Di sisi lain, Wu Ji tertinggi dan yang lainnya juga menundukkan tangan mereka. Meskipun tertinggi Riang adalah keturunan mereka, itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta saat ini. Surga, di alam semesta kuno, belum pernah mendengarnya. Honghuang Zulong mengerutkan kening. Kamu akan tahu jika kamu merasakannya dengan hati-hati. Tertinggi yang Riang tersenyum, persepsi. Qin Chen berpikir sejenak dan dengan cepat menyebarkan persepsi. Persepsi yang kuat langsung memasuki asal surga dan menyapu seluruh surga. Ledakan. Dalam sekejap, pesan yang kuat memenuhi udara. Qin Chen tampaknya melihat asal usul langit dan bumi, operasi surga dan setiap sudut surga. Ketika Qin Chen berada di surga ini, dia hanya bisa samar-samar merasakan keberadaan asal usul surga paling banyak. Tapi sekarang budidaya Qin Chen telah menembus ke puncak dan tertinggi, dan bahkan menyentuh ranah setengah langkah detasemen. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya melihat inti dari asal usul surga, dan semua aturan surga tampaknya disajikan dengan jelas. Itu, tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya, indera ilahinya dengan cepat menyebar, dan datang ke dunia yang luas. Sepotong surga dan bumi ini penuh dengan cahaya warna-warni, dan napas yang kuat melonjak. Qin Chen tahu bahwa ini adalah asal mula surga, tetapi selain itu, samar-samar, Qin Chen merasakan kekuatan khusus dari asal usul dunia hari itu. Apakah itu kekuatan detasemen? Qin Chen tercengang. Kekuatan ini sangat mengerikan dan memancarkan nafas detasemen. Ada kekuatan ketidakmelekatan dalam asal usul surga. Apa yang terjadi? Mengapa detasemen ada di asal usul surga? Qin Chen berkedip dan menatap Xiao Yao dengan takjub. Sekarang Qin Chen juga berpengetahuan luas, dan ada sumber detasemen leluhur iblis hitam di tubuhnya. Dia yakin bahwa kekuatan yang tersembunyi di kedalaman sumber surga memang kekuatan detasemen. He he, kamu bisa meminta Wu Ji yang tertinggi. Xiao Yao tertinggi menoleh dan menatap siang Wu Ji tertinggi sambil tersenyum. Qin Chen bahkan melihatnya. Melihat ini, Wu Ji tertinggi ragu-ragu dan berkata, di sekte Wu Ji saya, ada desas-desus bahwa surga sebenarnya diubah oleh asal usul seorang pria kuat yang terpisah setelah dia jatuh. Dari asal setelah kejatuhan yang kuat, Qin Chen terkejut, Apakah pernah ada orang yang sangat kuat di alam semesta ini? Honghuang Zulong dan yang lainnya terkejut. Detasemen, ini hanyalah tempat yang tersebar di legenda. Dikatakan bahwa selama detasemen tercapai, ia tidak akan pernah mati, tidak terikat oleh alam semesta dan melakukan perjalanan di laut kosmik. Tentu saja, keabadian pasti salah. Jika tidak, leluhur iblis hitam tidak akan terbunuh, dan apa yang disebut keabadian tidak terikat oleh reinkarnasi alam semesta. Alam semesta memiliki reinkarnasi, yindan yang berputar, dan langit dan bumi berubah. Ini adalah cara alami dan tidak dapat diubah. Dan untuk melampaui yang kuat dapat melampaui reinkarnasi ini, yang dapat digambarkan sebagai melompat keluar dari alam semesta dan bukan dalam reinkarnasi. Dilihat oleh ekspresi kaget orang-orang, Master Tertinggi Wu Ji bahkan berkata, ini hanya rumor, tetapi menurut Patriark, rumor ini sangat mungkin benar. Dengan itu, yang tertinggi tanpa batas bahkan melihat yang tertinggi tanpa beban. Jelas, pada tingkat supremasi riang, Anda harus tahu sesuatu. Qin Chen dan yang lainnya juga melihat lagi. Ditatap oleh publik, Xiao Yao yang tertinggi tersenyum dan berkata, rumor ini memang benar. Dia menatap langit luas di depannya, langit manusia memang asal. Usul yang kuat yang jatuh. Ledakan. Kemudian, Maha Guru Xiao Yao secara langsung mengorbankan Menara Gurun, sebuah pagoda besar yang tergantung di antara langit dan bumi. Berdengung. Ketika pagoda muncul, seluruh langit bergetar samar, seolah terpengaruh. Maha Guru Xiao Yao berkata kepada Qin Chen, kamu akan tahu ketika kamu menyusupkan pengetahuan ilahi ke menara yang sunyi ini. Qin Chen memandang yang tertinggi tanpa beban. Dia tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di dalam labu, tetapi dia masih menembus kesadaran ilahi. Ledakan. Pada saat itu, sebuah benua yang luas muncul di depan Qin Chen. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah langit dan bumi yang luas. Langit dan bumi mengjulang tinggi, beberapa mirip dengan dunianya yang kacau, tetapi beberapa berbeda. Itu, tiba-tiba, perasaan ilahi Qin Chen datang ke bagian terdalam dari menara terpencil. Dia melihat lampu warna-warni melonjak, membentuk gambar yang indah. Hanya sesaat, Qin Chen segera merasa bahwa kekuatan inti di menara terpencil sangat mirip dengan kekuatan asli surga, dan ada gelombang detasemen yang samar, seolah-olah turun dalam satu garis kontinu. Tuan Xiao Yao, apa yang terjadi? Perasaan ilahi Qin Chen diambil kembali dalam sekejap dan berkata dengan keraguan. Mahaguru yang riang tersenyum dan berkata, menara surga yang tandus ini sebenarnya dimurnikan dari pecahan surga setelah dihancurkan. Ini setara dengan bagian dari surga, dan secara alami memiliki jejak kekuatan asli surga. Petik 2 Namun, asal sutra ini telah sepenuhnya dilucuti dari surga dan membentuk individu yang mandiri. Tetapi meskipun demikian, menara surga yang sunyi ini masih mengandung jejak kekuatan detasemen di inti surga, dan saya dapat merasakannya berdasarkan kebajikan, kekuatan pelepasan sutra ini dan berhasil mematahkan kondisi pelepasan setengah langkah. Jika tidak, bagaimana pelepasan setengah langkah bisa begitu mudah ditembus? Orang-orang tercengang. Ternyata master yang tertinggi berhasil menembus ranah transendensi setengah langkah karena menara sepi ini. Tetapi juga, meskipun transendensi setengah langkah bukanlah transendensi sejati, ini juga merupakan alam yang sangat mengerikan. Bahkan sekarang Qin Chen memiliki kekuatan yang unggul dan dapat melawan orang-orang kuat yang setengah langkah melampaui puncak, tetapi dalam hal kultivasi, itu hanya dapat dianggap sebagai puncak tertinggi. Sejak kelahiran alam semesta, generasi yang tak terhitung jumlahnya telah menyaksikan kelahiran master tertinggi puncak yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada 3.000 dewa dan iblis kuno yang kacau. Adapun kelompok etnis lain, banyak yang lahir dalam ratusan juta tahun. Namun, transendensi setengah langkah sangat sedikit. Bahkan seluruh dunia iblis dicapai oleh leluhur iblis yang dalam, dan imam besar hanya dapat menyentuh transendensi setengah langkah, yang sedikit lebih buruk. Ini menunjukkan kesulitannya, yang paling riang memandang surga dengan emosi dan melanjutkan, ini juga alasan mengapa saya dapat memperbaiki surga. Sebagian dari kekuatan saya lahir di surga, jadi kekuatan saya secara alami memiliki sedikit efek perbaikan di surga. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa meskipun saya hanya setengah terpisah, saya juga dapat menyingkat jejak napas yang terlepas, yang dapat menyuburkan sumber surga. Titik, jika surga memang benar-benar asal usul orang yang super kuat, maka hanya orang setengah super kuat yang bisa memperbaikinya sedikit. Jika Anda adalah yang tertinggi, Anda tidak dapat melakukannya sama sekali. Tertinggi dan terpisah, itu adalah alam yang sangat berbeda. Tapi masih salah. Pada saat ini, Qin Chen melihatnya dan berkata, Tuan Xiao Yao, saya pernah mendengar desas-desus bahwa detasemen dapat membawa alam semesta keluar dari era. Reinkarnasi, tidak terpengaruh oleh akhir reinkarnasi. Jika alam semesta benar-benar lahir dengan super kuat, kenapa alam semesta masih sampai pada akhir reinkarnasi? Ini jelas paradoks. Suara Qin Chen jatuh, dan semua orang melihatnya satu demi satu. Memang, ini tampaknya menjadi paradoks. Berita yang selalu diterima orang adalah bahwa selama alam semesta lahir, yang super kuat dapat dibebaskan dari reinkarnasi dan menjadi kekuatan abadi. Misalnya, yang gelap awalnya lahir di alam semesta. Kemudian, kekuatan teratas muncul, yang membebaskan seluruh kelompok dari reinkarnasi dan tidak lagi terpengaruh oleh akhir alam semesta. Jika surga benar-benar asal mula alam semesta setelah kejatuhan orang yang super kuat, bukankah alam semesta ini mampu dibebaskan dari reinkarnasi dan berdiri di lautan kosmik? Semua orang bingung. Xiao Yao yang tertinggi tersenyum dan berkata, rumor yang kamu dengar itu benar. Yang super kuat memang dapat menjaga kelompok etnis agar tidak dihancurkan pada akhir siklus kosmik, tetapi jika kamu ingin membuat seluruh alam semesta bebas dari batasan alam semesta, siklus, sama sekali tidak mungkin bagi super biasa untuk melakukannya. Apa artinya? Qin Chen bertanya-tanya, Maha Guru Xiao Yao mengulurkan tangannya, dan Menara Surga ditangguhkan di tangannya, Anda baru saja melihat dunia di Menara Surga, yang memiliki batasnya sendiri, tak terbatas, dan memiliki asal mula detasemen. Di bawah tahun-tahun saya yang tak terhitung jumlahnya, pengorbanan dan pemurnian, bahkan jika itu bukan harta detasemen, itu tidak jauh. Yang tertinggi yang riang mengangkat kepalanya, dan jika saya dapat mencapai pelepasan dan menjelajahi laut kosmik, saya secara alami dapat meninggalkan makhluk hidup dalam harta ini. Pada saat itu, akhir reinkarnasi kosmik akan datang dan alam semesta akan dihancurkan. Lakukan saya membawa makhluk hidup di Menara saya yang sunyi untuk melarikan diri dari reinkarnasi bersama. Qin Chen tercengang, Maksudmu, Iya, Maha Guru Yang Riang Tersenyum, yang disebut reinkarnasi transcendent hanya untuk membiarkan beberapa makhluk bertahan hidup bersama saya, seperti dunia kecil di atas Anda. Meskipun saya tidak tahu seperti apa dunia kecil itu, karena saya dapat menampung para leluhur, dan naga, saya secara alami dapat menampung beberapa makhluk lain. Jika suatu hari kamu melampaui reinkarnasi dan memasuki laut kosmik, bagian dari makhluk ini secara alami akan bertahan bersamamu. Tapi mereka akan selalu hidup di dunia kecilmu. Kecuali mereka mencapai pencapaian tertentu, mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia kecilmu atau memasuki laut kosmik. Inilah yang disebut reinkarnasi terpisah. Yang tertinggi Yang Riang memiliki mata yang dalam dan menatap Qin Chen, dan meskipun dunia kecil Anda dapat menampung Honghuang Zulong dan bahkan lebih banyak orang, seratus ribu, jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, dapatkah dunia kecil Anda menampung makhluk-makhluk dunia? Seluruh alam semesta. Misalnya, surga adalah asal orang kuat yang dapat menampung makhluk yang tak terhitung jumlahnya di surga, tetapi itu hanya makhluk yang tak terhitung jumlahnya di surga. Surga tampak luas, tetapi sebenarnya itu hanya bagian yang sangat kecil dari alam semesta. Ada sepuluh ribu wilayah etnis di luar surga. Bahkan orang kuat hanya dapat melindungi ratusan juta makhluk di surga, tetapi ada sepuluh ribu alam semesta di luar surga. Tidak ada yang bisa saya lakukan, asal-usul super kuat. Faktanya, kelangsungan hidup, budidaya, dan promosi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di surga bergantung pada kekuatan orang ini. Meskipun super kuat itu kuat, berapa banyak orang yang dapat dipromosikan. Xiao Yao tertinggi memandang Qin Chen, misalnya, dunia batin Anda dapat menampung kerabat dan teman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika mereka tiba di laut kosmik, kultivasi mereka terlalu lemah untuk meninggalkan dunia batin Anda. Semua kultivasi dan kelangsungan hidup bergantung pada asal Anda, kekuatan, dan berapa banyak orang yang dapat meningkatkan kekuatan aslimu. Bagaimana kamu bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi atau bahkan menyingkirkannya? Qin Chen juga mengerti dalam sekejap. Yang tertinggi tanpa beban menghela nafas, pada saat itu, bagi orang-orang di dunia kecil di tubuh Anda, Anda setara dengan surga alam semesta. Mereka adalah makhluk yang hidup di alam semesta Anda. Kenaikan mereka setara dengan menjara asal Anda. Mereka jatuh dan kembali ke langit dan bumi, yaitu kembali ke dunia kecilmu. Ini adalah kebenaran dari operasi alam semesta. Kesunyian. Apa yang dikatakan Mahaguru Xiaoyao sangat sederhana dan mudah dimengerti. Baik Qin Chen dan Sisi memahaminya dalam sekejap. Ini membuat semua orang tidak diam. Ya, berapa banyak makhluk yang bisa diambil orang super kuat untuk menghindari reinkarnasi. Yang disebut detasemen hanya untuk membawa sejumlah kecil orang untuk bertahan hidup. Dan seluruh alam semesta masih akan dihancurkan. Qin Chen terdiam. Yang lain juga tampak jelek dan hati mereka tenggelam. Kebenaran ini benar-benar membuat orang tidak bahagia. Apa yang kalian semua lakukan dengan wajah sedih? Bersenang-senanglah. Kemudian yang paling riang tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kebenaran terlalu sulit untuk bahagia. Hong Huang Zulong tidak mengatakan apa-apa. Hei hei. Saya baru saja mengatakan bahwa detasemen biasa hanya dapat membawa beberapa orang melalui reinkarnasi. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa yang kuat tidak dapat mengambil seluruh alam semesta melalui reinkarnasi. Tertawa tertinggi yang riang. Qin Chen tiba-tiba-tiba datang. Jika yang super kuat hanya dapat membawa beberapa orang melalui reinkarnasi. Bagaimana keluarga gelap dapat membuat seluruh alam semesta mereka melalui reinkarnasi? Kerumunan tercengang. Bagaimana apanya? Ya, Qin Chen pernah berkomunikasi dengan tanah suci Sikong dan gempa bumi Sikong di dekat gerbang suci jurang maut di benua Hei Yu. Dan juga mengetahui beberapa hal tentang benua gelap. Dalam pemahaman Qin Chen, keluarga gelap melewati reinkarnasi dari seluruh alam semesta. Bukan hanya beberapa detasemen dan beberapa orang selamat. Yang gelap memang nenek moyang mereka. Mereka memimpin seluruh alam semesta melalui reinkarnasi dan selamat dari seluruh lautan kosmik. Tertinggi yang riang tersenyum. Qin Chen tercengang. Tetapi Anda hanya tertawa. Anda baru saja menanyakan detasemen surgawi itu mengapa tidak membiarkan seluruh alam semesta mengalami reinkarnasi. Jadi saya menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa semua detasemen tidak bisa membiarkan alam semesta mengalami reinkarnasi. Petik 2. Kerumunan menatapnya dengan heran. Apa maksudmu? Misalnya, dalam pertanyaan Anda barusan, selain kemungkinan yang disebutkan sebelumnya, bagaimana jika detasemen yang membentuk surga setelah kejatuhan sebenarnya adalah detasemen dari laut kosmik? Bagaimana dia bisa membuat alam semesta mengalami reinkarnasi? Petik 2. Tertinggi riang tersenyum dan berkata, ini juga kemungkinan. Detasemen dari luar alam semesta. Apakah itu mungkin? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang tidak mungkin? Bukankah leluhur iblis hitam dari detasemen keluarga gelap? Apakah kamu jatuh ke dunia ini? Yang tertinggi yang riang tersenyum. Qin Chen tercengang. Ini benar-benar. Itu? Tidak menunggu Qin Chen bertanya. Yang tertinggi tanpa beban memandang ke langit yang luas, hanya ada satu cara untuk membuat seluruh alam semesta mengalami reinkarnasi, yaitu dengan mengintegrasikan asal. Usul alam semesta dan membuat alam semesta menjadi dunia batin Anda, sehingga seluruh alam semesta dapat mengalami reinkarnasi. Qin Chen tercengang. Apakah itu mungkin? Jangan kaget. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar kekuatan di laut kosmik dapat bertahan dari reinkarnasi melalui metode ini. Tertinggi riang memandang alam semesta yang luas, tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki asal-usul seluruh alam semesta, ada premis bahwa asal-usul alam semesta harus menerima Anda. Kemudian yang tertinggi tanpa beban menggelengkan kepalanya, bahkan, jika saya dapat memperbaiki asal-usul seluruh surga, maka saya memiliki kemungkinan besar untuk secara langsung menembus alam transendental dan alam semesta. Selain itu, saya berada dalam nada yang sama dengan alam semesta, asal-usul surga. Seharusnya sangat konsisten, tapi, asal-usul surga tidak berarti membiarkan saya memurnikan. Yang tertinggi tanpa beban menghela nafas. Kenapa ini? Qin Chen bertanya-tanya. Menara terpencil dari keceriaan tertinggi adalah bagian dari surga. Selain itu, riang tertinggi telah memperbaiki surga. Masuk akal bahwa asal-usul surga harus sangat bersahabat dengan yang tertinggi tanpa beban. Bagaimana dia bisa menolak pemurniannya? Mahaguru yang riang melirik, Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Saya masih bertanya-tanya apakah setelah dimurnikan? Asal-usul surga akan kehilangan kesadarannya, seperti asal mula alam semesta, bahkan jika sampai pada akhir saman, reinkarnasi. Sebagai kesadaran alam semesta ini, mereka tidak akan rela menjadi pelengkap orang lain, dan akankah mereka dengan mudah disempurnakan oleh orang lain? Petik 2. Namun, ketika saya melihat Anda nanti, saya samar-samar mengerti alasannya. Dengan itu, yang tertinggi tanpa beban menatap Kin Chen dengan tatapan aneh di matanya. Apa ini? Ada hubungannya denganku? Kin Chen tercengang. Dengan kekuatanmu, jika kamu secara paksa memperbaiki asal-usul surga, kamu mungkin tidak dapat berhasil. Saat itu, Hong Huang Zulong bertanya-tanya. Yang tertinggi yang riang memandangnya, memang mungkin untuk berhasil. Tetapi jika demikian, apa perbedaan antara saya dan leluhur tua iblis yang dalam? Wen Yan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya tercengang. Baiklah ayo. Ketika Maha Guru Xiao Yao mengatakan ini, dia melangkah keluar dan langsung memasuki surga, dan Kin Chen mengikuti Hong Huang Zulong dan yang lainnya. Ledakan. Begitu mereka memasuki surga, kekuatan di sekitar surga segera bertahan, seperti lautan, di Hong Huang Zulong dan lainnya, membuat napas Hong Huang Zulong pingsan. Surga sebenarnya menekan setiap orang kuat yang memasukinya. Pada saat yang sama, jalan surga juga bergetar samar. Ini karena nafas Hong Huang Zulong dan yang lainnya terlalu kuat dan mengerikan untuk ditanggung. Bagaimanapun, surga pernah hancur. Jika tidak diperbaiki oleh yang tertinggi yang riang, yang kuat di atas surga bisa membawa kerusakan ke surga. Namun, surga hari ini telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi masuknya dewa dan iblis tertinggi puncak kuno yang kacau seperti Hong Huang Zulong masih membawa tekanan besar ke surga. Ledakan. Segera setelah tangan kanan maha guru yang riang diangkat, menara yang sunyi itu muncul dalam sekejap, dan segera kekuatan berkabut melonjak keluar, dan nafas asli yang tak terhitung jumlahnya muncul dari menara yang sunyi itu dalam sekejap. Ini adalah. Qin Chen terkejut merasakan nafas asli ini. Napas asli ini mengambil kekuatan asli dari dunia iblis dan dunia serangga. Jelas, mereka dibawa kembali oleh pemimpin yang riang dari dunia iblis dan dunia serangga. Dengan integrasi nafas asli ini ke surga, seluruh surga dan jalan surga segera diperbaiki. Boom! Dalam sekejap, napas surga melonjak dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu naik ke tingkat yang sangat menakjubkan. Nafas represi pada Honghuang Zulong dan lainnya melemah dalam sekejap. Anehnya, kekuatan Qin Chen Ming jauh lebih tinggi daripada Honghuang Zulong, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan tekanan sedikitpun setelah memasuki surga. Ayo pergi! Xiao Yao tertinggi menatap Qin Chen dengan dalam, dan kemudian tubuhnya bergetar. Dengan Qin Chen, mereka dengan cepat menghilang ke dunia. Tuan Xiao Yao, kemana Anda akan membawa kami? Qin Chen bertanya-tanya. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Suara tertinggi yang riang jatuh dan terbang dengan cepat. Di kepalanya, menara gurun terus mengalirkan napas warna-warni dan membimbingnya ke depan. Sesaat kemudian, orang-orang datang ke tempat yang sangat misterius di kedalaman surga. Di depan kami adalah tanah luas aurora berwarna-warni, dengan aturan jalan yang mengerikan begelombang antara langit dan bumi, mekar dengan atmosfer yang berdebar-debar. Ini, Qin Chen dan yang lainnya menghentikan tubuh mereka dan mengejutkan mata mereka. Apa yang muncul di depan mereka adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Sumber kekuatan yang berdebar-debar melonjak dengan jejak detasemen. Asal usul surga, Wu Ji tertinggi berseru dengan terkejut. Ya, ini adalah asal usul surga. Xiao Yao tertinggi mengangguk dan menatap Qin Chen, pergi dan coba hubungi asal surga. Aku, Qin Chen tercengang. Dia tidak tahu kenapa. Ketika dia datang ke asal surga, dia merasa sangat akrab di sini, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung memasuki aurora berwarna-warni di depannya. Di depannya, ada kekuatan besar dari jalan, tetapi kekuatan ini jatuh pada Qin Chen, tetapi mereka tidak membawa perlawanan apapun kepada Qin Chen sama sekali. Secara bertahap, cahaya di depan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul di depan Qin Chen, dan bola tak terlihat ditangguhkan di depan Qin Chen. Ini, asal usul surga, Qin Chen terkejut. Ledakan. Pada saat ini, napas detasemen yang mengerikan pecah di bola bundar ini. Kekuatan-kekuatan ini bahkan mengubah warna Qin Chen. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa kekuatan asal usul surga di depannya lebih gelap daripada di tubuhnya. Asal usul leluhur iblis hitam jauh lebih kuat. Tingkat kekuatan itu jelas bukan level. Hanya, apa tujuan dari yang tanpa beban membawa dirinya ke sini dan membiarkan dirinya masuk? Apakah membiarkan diri memperbaiki asal usul surga? Sementara Qin Chen kaget dan bingung. Berdengung. Pada saat yang sama, sesosok perlahan muncul dari cahaya warna-warni. Ini adalah wanita cantik, sosok anggun, penuh pesona dewasa, seperti buah persik yang matang. Pada akhirnya, setiap pria yang melihat satu sama lain akan kagum satu sama lain. Namun, Qin Chen tercengang ketika melihat wanita itu. Ibu. Mata Qin Chen dipenuhi dengan air mata. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan perasaannya. Wanita di depannya adalah ibunya, Qin Yueqi. Di benua Tianwu, Qin Yueqi, putri Qin Batian, Raja Dingwu, adalah ibu dari Qin Chen. Anak debu. Qin Yueqi menatap Qin Chen sambil tersenyum. Matanya penuh dengan kasih sayang. Jejak air mata gembira juga mengalir di matanya, tetapi dia berusaha untuk tidak menangis. Tubuhnya yang bersemangat bergetar. Pada saat ini, Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Selama bertahun-tahun, Qin Chen belum melihat ibunya sejak pertempuran terakhir dari 10 ribu negara. Dia sangat merindukannya di dalam hatinya. Tanpa diduga, dia telah melihatnya di tempat di mana surga berasal. Qin Chen segera sangat bersemangat. Jika Anda membiarkan orang lain melihat postur Qin Chen saat ini, mereka akan terkejut. Itu cukup untuk mengguncang seluruh alam semesta seperti anak yang kuat. Untuk Qin Chen, di depan ibunya, apalagi kultivasinya telah menembus puncak dan keadaan tertinggi, bahkan jika dia telah mencapai pelepasan, dia akan selalu menjadi anak kecil. Qin Yueqi maju perlahan dan membelai pipi Qin Chen dengan tangannya. Matanya lembut dan tangannya yang lembut sangat lembut. Putra debuku, dewasalah. Qin Yueqi bergumam, dan mulu menyayanginya. Ibu, kenapa kamu di sini? Qin Chen dibawa kepelukannya yang hangat dan nyaman oleh Qin Yueqi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ini adalah asal mula surga. Kenapa ibumu ada di sini? Memikirkan hal ini, Qin Chen buru-buru menatap ibunya. Pengetahuan ilahinya menyapu. Yang mengejutkan, dia tidak bisa merasakan keberadaan Qin Yueqi. Bu, kenapa anak itu tidak bisa merasakan nafasmu? Qin Yueqi tercengang, ragu-ragu, tersenyum dan berkata, ini mungkin sama seperti ketika dia dalam keadaan Qi. Seperti keadaan Qi, Qin Chen tertegun dan segera menjawab, ibuku berarti kultifasiku terlalu lemah. Ketika Qin Chen berada di negara bagian Qi, dia hanya level misterius. Secara alami, dia tidak bisa melihat Qin Yueqi, yang memiliki kultifasi yang luar biasa pada waktu itu. Tapi sekarang, dia adalah pria kuat tingkat tertinggi. Dia hanya selangkah lagi dari setengah langkah di luar alam, tetapi dia masih tidak bisa merasakan nafas ibunya. Kultifasi seperti apa ibumu? Ibu, apakah kamu sudah melampaui yang kuat? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ketika Anda memikirkannya, itu benar. Pada saat itu, di medan perang 10 ribu keluarga, Tuan Tua Yuanmo ingin melawannya. Ibunya lah yang secara langsung mengalahkan Tuan Tua Yuanmo. Pada saat itu, Tuan Lama Yuanmo sudah setengah langkah untuk dilampaui dan diperbaiki. Ibunya bisa mengalahkan Tuan Tua Yuanmo bersama-sama, jadi hanya yang melampaui yang bisa menjelaskan. Detasemen, Qin Yueqi tersenyum dan berkata, Itu benar. Mendengar pidato itu, Qin Chen tercengang. Apakah ibumu benar-benar melampaui yang kuat? Tapi bagaimana ini mungkin? Terpisah dari yang kuat, mereka tidak bisa datang ke alam semesta ini sama sekali dan akan sangat ditekan. Bahkan jika keluarga gelap ingin menyerang alam semesta ini, mereka harus mencoba yang terbaik untuk mengirim yang kuat untuk datang sedikit, tetapi ibunya Qin Chen menatap Qin Yueqi. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, Qin Yueqi tersenyum dan berkata, Chen Er, apa yang ibuku muncul di depanmu sekarang hanyalah pemisahan, yang tidak akan berdampak sedikitpun pada alam semesta. Hanya perpisahan, Qin Chen berkedip dan berkedip. Dia baru saja dipisahkan. Dia tidak bisa merasakan nafas ibunya. Seberapa kuat tubuh ibu, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, Bu, sejauh yang saya tahu, tidak ada yang super kuat di alam semesta ini selama ratusan juta tahun. Bagaimana Anda bisa menembus yang super kuat? Menerobos detasemen, alam semesta akan ditekan dengan kuat dan menyebabkan fluktuasi seluruh alam semesta. Yang kuat dari seluruh alam semesta mungkin menyadari fluktuasi seperti itu, tetapi Qin Chen belum pernah merasakan nafas seperti itu di alam semesta, jadi kapan ibunya menerobos detasemen. Pada saat ini, Qin Chen hanya merasakan misteri tak tertandingi ibunya. Kamu akan tahu ini nanti. Qin Yueqi tersenyum dan menyentuh kepala Qin Chen. Faktanya, alasan mengapa ibuku tinggal di sini terutama untuk mengkhawatirkan keselamatanmu, karena takut kamu akan menghadapi bahaya di sini. Bagaimanapun, kekuatan keluarga gelap jauh di atas alam semesta. Saya tidak berharap Anda menyelesaikan sendiri bahayanya. Qin Chen tersenyum, terima kasih kepada penatua di laut. Virtual? Jika tidak, Qin Chen tahu bahwa jika bukan karena orang kuat dengan Totem Kaisar Dewa Bintang Sembilan, dia dan Mahaguru Xiaoyao mungkin tidak akan bisa melakukannya, berurusan dengan leluhur iblis hitam, apalagi leluhur keluarga gelap. Dia, Qin Yueqi menatap posisi laut pasang surut dan berkata dengan lemah, pria itu tahu bagaimana menjadi seorang pria. Ibu, apakah kamu saling kenal? Alam tahu bahwa orang ini terkenal di lautan kosmik. Dia berasal dari ras yang kuat. Kekuatan teoretisnya dapat dianggap sebagai yang teratas di seluruh lautan kosmik. Qin Chen terkejut dan berkata, dapatkah Anda dianggap sebagai puncak di lautan kosmik? Lalu mengapa dia berada di laut kosong? Tentu saja, dia membuat kesalahan dan ditekan. Qin Yueqi berkata dengan lemah. Tertindas, Qin Chen terkejut, siapa yang bisa menahan pria kuat seperti itu? Dan mengapa itu ditekan di alam semesta ini? Qin Chen tahu kekuatan pria kuat misterius itu. Bahkan jika dia terikat di laut virtual, dia juga leluhur keluarga gelap. Bagaimana orang-orang seperti itu dapat ditekan dan ditekan di lautan virtual alam semesta? Dia, siapa lagi yang bisa menekannya? Tentu saja oleh ayahmu. Petik 2. Qin Yueqi tersenyum dan menyentuh wajah Qin Chen. Oleh ayah, Qin Chen bahkan lebih bodoh. Orang kuat seperti itu ditekan oleh ayahnya. Seberapa kuat ayahnya? Dia juga seorang raksasa pada masa itu. Dia menyinggung banyak orang di laut kosmik dan bahkan memicu badai berdarah, yang menyebabkan getaran seluruh laut kosmik. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh lautan kosmik yang ingin membunuhnya, tetapi kekuatan orang ini terlalu kuat. Dia pergi untuk menargetkan orang kuat orang ini, mati dan terluka, yang akhirnya menyebabkan murka seluruh lautan kosmik. Maka ayahmulah yang menekannya dan menyegelnya di alam semesta. Petik 2. Qin Yueqi melirik Suhai. Meskipun ayahmu menekannya, sebenarnya ayahmu juga menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, orang ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Mendengar pidato itu, Qin Chen sangat terkejut. Siapa ayahnya? Dari apa yang dikatakan ibuku, aku khawatir ayahku memiliki kekuatan besar di seluruh lautan kosmik. Qin Chen mau tidak mau menyedot AC. Ibu? Ayah? Siapa dia? Selain itu, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa dia bersama ibunya. Bagaimana mungkin seorang pria kuat seperti ayahnya muncul di tempat kecil seperti lima negara dan melahirkan dirinya sendiri bersama ibunya? Qin Yueqi tersenyum pada Qin Chen dan memukul kepalanya. Kelinci kecil, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sekarang yang terbaik di alam semesta. Tidak bisakah kamu melihat sesuatu? Ketika ibuku dalam keadaan Qi, dia baru saja dipisahkan, Ayah, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak untuk saat ini. Qin Yueqi tampak berat. Ada alasan mengapa ayah dan ibumu melakukan ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa ibu dan ayah tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Beberapa hal tidak bisa dikatakan. Begitu diketahui, alam semesta akan menghilang dan berbalik, menjadi debu. Untuk melindungimu, ibu dan ayahmu tidak bisa datang ke sini secara langsung. Mereka hanya bisa memperhatikanmu diam-diam. Qin Yueqi membelai Qin Chen. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan anaknya sendiri. Namun, dia hanya bisa memperhatikan diam-diam, karena dia melakukannya, yang berbahaya bagi Qin Chen. Bu, apakah kamu dan ayahmu memiliki musuh di laut kosmik? Qin Chen menatap, kekuatan ayah dan ibu begitu mengerikan. Seberapa kuat musuh mereka. Bukan hanya musuh. Qin Yueqi memandang Qin Chen. Chen Er, bukan karena ibumu tidak memberitahumu, tetapi beberapa hal akan benar-benar mengerti hanya ketika kamu bersentuhan dengan mereka. Chen Er, jangan salahkan ibumu. Petik 2. Segera, dia mengangkat kepalanya, tetapi senyum muncul di wajahnya. Bu, bagaimana anak itu bisa menyalahkanmu? Anak itu tahu bahwa alasan mengapa kamu melakukan ini adalah demi anak itu. Jangan khawatir, anak itu akan memasuki laut kosmik. Jika kamu benar-benar memiliki musuh saat itu, anak itu akan mengalahkan musuh untukmu. Qin Chen langsung memicu semangat juang yang tak terbatas. Laut kosmik, ini bukan masalah besar. Dia pasti akan menjadi kekuatan teratas di dunia dan menyatukan kembali keluarga. Lebih baik bagimu untuk berpikir begitu. Ini debuku. Qin Yueqi juga tersenyum, ibuku tinggal di sini untuk melindungimu dan memberitahumu sesuatu. Aku pikir itu akan memakan waktu. Tanpa diduga, kamu datang begitu cepat. Pertumbuhanmu lebih cepat dari yang dibayangkan ibuku. Dengan itu, Qin Yueqi berbalik dan melihat asal-usul surga. Asal-usul surga luar biasa. Jika Anda ingin mencapai pelepasan, asal-usul surga benar-benar dapat banyak membantu Anda, tetapi Anda tidak dapat memperbaikinya secara langsung. Kenapa ini? Qin Chen bertanya-tanya, saya mendengar apa yang dikatakan Maha Guru Xiao Yao. Jika Anda memperbaiki asal-usul surga, Anda akan memiliki kemungkinan besar untuk mencapai pelepasan secara langsung. Apa yang dikatakan Maha Guru Xiao Yao juga benar. Jika kamu dapat memperbaiki harta ini, kultifasimu akan melambung melampaui alam, tetapi jalanmu ke depan hanya akan berakhir di sini. Qin Yueqi berkata, Anda berada di jalan detasemen dan tidak akan pernah bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah ada alam lain di atas detasemen? Qin Chen terkejut. Qin Yueqi tersenyum, detasemen bukan hanya dunia, tetapi sebuah jalan. Seorang seniman bela diri telah keluar dari jalannya sendiri, dan itu juga jalan yang pada akhirnya akan diambil oleh semua seniman bela diri. Menginjak jalan ini bisa disebut detasemen, tetapi seberapa jauh mereka dapat menempuh jalan ini, hasil setiap orang berbeda. Asal-usul surga, bagaimanapun, mengintegrasikan asal mula ketidakmelekatan orang lain. Jika Anda memperbaikinya secara menyeluruh, Anda dapat mengontrol surga dan mencapai ketidakmelekatan, tetapi dengan cara ini, Anda tidak keluar dari jalan Anda sendiri, tetapi pergi ke jalan yang dibuka oleh orang lain. Mungkin jalan ini akan sangat cocok untukmu, tetapi kalaupun cocok lagi, itu juga milik orang lain. Hanya dengan menempuh jalan sendiri kamu bisa benar-benar mencapai prestasi yang luar biasa. Berbicara tentang ini, Qin Yueqi memandang Qin Chen, saya pikir Anda memiliki banyak kekuatan di tubuh Anda. Itu bagus. Mengambil keuntungan dari seratus sekolah dan membuka jalan Anda sendiri adalah cara raja. Sekarang, beberapa dari jalan di tubuh Anda ini kuat, ada yang lemah, ada yang mulus, dan ada yang berliku-liku dan berbahaya. Yang perlu Anda lakukan bukanlah mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi memanfaatkan kekuatan ratusan keluarga dan membangun jalan Anda sendiri, itulah yang perlu Anda lakukan sekarang. Qin Chen mendengarkan dan berpikir dalam-dalam. Membangun dengan cara Anda sendiri Belajar dari seratus keluarga. Qin Yueqi melanjutkan, misalnya, asal mula detasemen keluarga gelap di tubuh Anda. Jika Anda memperbaiki secara menyeluruh, Anda juga bisa menjadi detasemen, tetapi dengan cara itu, Anda hanya bisa menjadi detasemen terlemah di laut kosmik. Apa itu? Pentingnya itu. Yang di Laut Maya akhirnya berakhir seperti ini karena dia mengambil jalan yang salah. Bahkan jika dia dilahirkan di keluarga itu, dia tidak dapat kembali ke surga. Bahkan, ada pepatah yang baik di dunia, apakah seorang-seseorang akhirnya dapat mencapai akhir tidak ada hubungannya dengan seberapa keras Anda bekerja, tetapi hanya tergantung pada apakah Anda berada di jalan yang benar. Beberapa orang dilahirkan untuk berdiri di akhir, sementara yang lain berjuang sepanjang hidup mereka, hanya berdiri di garis awal yang sama dengan Tianjiao itu. Ledakan, mendengarkan cerita Qin Yueqi, tubuh Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan nafas teror, dan kekuatan terpisah dilepaskan dengan samar. Pada saat ini, Qin Chen memiliki beberapa pencerahan di dalam hatinya. Qin Chen melihat telapak tangannya, detasemen keluar dari caranya sendiri. Bagus. Qin Yueqi tersenyum. Sepertinya kamu telah memahami sesuatu. Luangkan waktumu. Faktanya, jangan khawatir. Kamu dapat merasakan asal mula surga dan mengamati operasi surga. Secara alami, kamu dapat merasakan beberapa hal yang terpisah, yang juga dapat memberi kamu bukan bantuan kecil. Qin Chen mengangguk. Ngomong-ngomong, Ibuku, barusan maha guru Xiao Yao berkata bahwa surga ini lahir setelah kejatuhan seorang pria yang sangat kuat. Benarkah? Mengapa saya mendengar bahwa surga adalah benua sumber yang lahir bersamaan dengan terbukanya alam semesta? Qin Chen tiba-tiba bertanya. Petik 2. Tidak ada konflik. Qin Yueqi melihat kekedalaman alam semesta, visi yang dalam, kelahiran alam semesta baru penuh dengan godaan untuk yang kuat di laut kosmik. Ketika alam semesta lahir, ada beberapa pertempuran di sini, dan surga lahir ketika yang satu itu jatuh, mengintegrasikan asal-usul alam semesta, sehingga disebut benua sumber. Begitu, tiba-tiba Qin Chen. Boom! Kali ini, Qin Yueqi tiba-tiba menunjukkan, dan titik cahaya memasuki alis Qin Chen dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Bu, kamu adalah, ibu meninggalkan sesuatu di tubuhmu. Kamu tidak dapat menggunakannya saat ini. Ketika kamu dapat menggunakannya, kamu secara alami akan merasakannya. Qin Yueqi tersenyum, Yah, ku dengar kamu menemukan seorang istri di sini. Pergi dan lihatlah. Niang, Qin Chen terdiam. Tapi sebelum dia selesai, Qin Yueqi melangkah keluar dan menghilang di depan Qin Chen, yang bergegas. Di luar, yang tertinggi tanpa beban menunggu dengan tenang. Di satu sisi, Honghuang Zulong Bosan, sementara Chen Sisi dan yang lainnya berdiri di samping. Sisi, kamu mengatakan bahwa maha guru Xiaoyao meminta Qin Chen untuk masuk. Apa yang dia lakukan? Sangguan Waner berdiri di samping Chen Sisi dan berkata dengan ragu. Saya tidak tahu. Chen Sisi menoleh dan memandang maha guru Xiaoyao, tapi saya pikir itu bukan hal yang buruk. Jika orang ini berani memiliki hati yang buruk untuk debu, saya tidak akan mengampuni dia. Tertinggi tanpa beban ditatap oleh Chen Sisi dan mau tidak mau menyentuh hidungnya. Pada saat ini, berdengung. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul. Dalam cahaya, seorang wanita cantik muncul perlahan. Itu adalah Qin Yueqi, mata tertinggi yang riang berbinar. opening dan menerima kasih kerana menahanprisesi yang Tel Sisi dan betul, tidak pernah herkata menungguine. Terima kasih kerana menunggu. Terima kasih.